Sama siang, Mbak. Oke, terima kasih. Sudah berkenan hadir dan membagikan ilmu dengan teman-teman di lusian ya, Pak, siang ini. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan. Antara lain, kami ingatkan lagi agar teman-teman memastikan username yang dipakai adalah NIM diikuti nama lengkap teman-teman. Lalu, pastikan juga kalian mengikuti rangkaian acara ini dari awal sama akhir, karena nanti di akhir acara akan ada sesi tanya-jawab dan juga pengisian evaluasi yang mana. Ini penting ya untuk teman-teman bisa dapatkan dua poin SAT kalian. Lalu, bila nanti teman-teman memiliki pertanyaan, menulis tanya di chat box terlebih dahulu. Nanti akan kami bantu compile dan kami sampaikan ke narasumber untuk didiskusikan dan dijawab pada saat sesi pertanyaan ya, sesi tanya-jawab. Nah, agar lebih seru, boleh ya hari ini nanti kalau sempat foto-foto bersama atau share pengalaman belajar bersama dengan Kompas Gramedia Group ini, lalu tag Instagram, workwithkg, atau workwithkg. KG-nya capitalize. Kompas Gramedia ya Pak ya, bener ya? Betul. Oke, baik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut Pak Agung untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Silahkan Pak Agung. Terima kasih. Saya akan share screen ya Pak di sini ya. Silahkan Pak. Sudah co-host, maksudnya bisa share screen. Oke. Bisa lihat presentasi saya? Bisa Pak. Bisa Pak. Terima kasih. Bisa Pak. Oke. Oke, selamat sore teman-teman sekalian dari BINUS. Pertama-tama terima kasih banyak atas peluangnya di sini. kesempatan yang diberikan untuk melakukan sharing session. Jadi, topik yang dibawakan hari ini oleh saya sendiri adalah pre-interview prosesnya. Jadi, let's go to the material. But before we go to the material, mungkin saya akan melakukan perkenalan sedikit mengenai saya sendiri. Oke. Jadi, yang pertama. Jadi, saya sendiri bekerja di Kompaskan Media Group di sini sebagai Head of Special Projects. Apa yang saya lakukan di Kompaskan Media Group itu saya bekerja di bawah grup VICE CEO dan memegang strategi, strategi planning dan execution across the group. Jadi, saya membantu di berbagai industri-nya, termasuk kemarin sudah pernah membantu Santika, Kompask TV, Tribune, Grid, bahkan sekarang juga saya megang Gramet Digital. Tapi, di luar itu, saya sendiri sebelumnya bekerja di Boston Consulting Group sebagai Management Consultant. Dan saya di sana sekitar satu setengah tahun dengan industry experience di berbagai industri, seperti telco, industrial goods, dan lainnya. Dan di samping itu, saya juga punya side projects ya. Jadi, saya punya startup kecil atau passion project namanya Axelito. Jadi, Axelito itu sebenarnya pas banget kalau buat teman-teman yang lagi mau meniti karir. So, Axelito itu karir accelerator yang basically membantu teman-teman yang masih kuliah maupun press graduates untuk building the dream career. Saya juga co-founder dari Karsa Bakti Foundation, sebuah non-profit yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, ini sedikit enter message, sedikit aja ya. Jadi, kalau misalnya ini Instagram-Instagram yang harus di-follow nih, awal-awalnya nih. Ini ada WorkWithKG, terus ada Instagram saya sendiri, at Agungisme, kalau misalnya mau tanya-tanya lebih jauh nanti. Terus ada Axelito Karir, kalau mau cekan tentang Axelito, dan juga Karsa Bakti. Nah, sebelum masuk lebih ke materialnya juga, mungkin ini sedikit iklan sedikit internship challenge dari Kompas Media Group. Jangan lupa pendaftarannya. Jadi, kalian akan mendapatkan kesempatan magang di berbagai bisnis unit di Kompas Media Media. Kalau bisa sih, saya pengennya teman-teman yang ada di sini nanti ikut magang di bawah Grammy Digital, karena saya sekarang lagi magang Grammy Digital. Nah, di dalam internship challenge ini, nanti kita akan meng-assign teman-teman untuk di proyek-proyek khusus, dan melakukan problem solving in real life applications. Dan hal ini terbuka untuk mahasiswa-mahasiswi seluruh universitas Indonesia. Sekarang masuk ke topik utama ya. Jadi, apa objektif tadi dari seminar hari ini, pre-interview process? Jadi, by the end of the exercise, itu saya ingin teman-teman mendapatkan tiga hal. Jadi, yang pertama, itu memahami hal-hal apa saja yang harus disiapkan sebelum interview. Yang kedua, bisa meningkatkan kesempatan atau peluang untuk dipanggil untuk wawancara. Dan yang ketiga, meningkatkan peluang untuk bisa lolos wawancara dan mendapatkan tawaran kerja. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya mungkin ingin bahas sedikit ya. Jadi, common stages of application itu biasanya ada empat ya. Di tahap pertama, ada preparation. Ini sebelum kalian apply. Kemudian yang kedua, application. Ketiga ini sudah mulai apply. Yang ketiga, nanti wawancara. Dan yang keempat, decision. Fokus dari pembicaraan hari ini, itu lebih ke preparation sama application. Materinya tidak akan banyak, karena saya ingin sebenarnya meng-address lebih banyak pertanyaan dari teman-teman sendiri. Karena mungkin saya juga belum terlalu tahu, kalau misalnya teman-teman di sini, mungkin bagian mana yang kalian masih kurang paham. So, let's go with the first stage first on preparation. Di bagian preparation ini, basically, apa yang harus dilakukan adalah kalian harus menyiapkan general prep documents. Nah, ini saya akan bahas agak panjang satu-satu. Mohon diperhatikan baik-baik ya di sini. Jadi, ada beberapa dokumen yang biasanya saya persiapkan untuk preparation stage. Dan ini biasanya dilakukan. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri dulu. Itu, saya sudah menyiapkan ini bahkan jauh-jauh hari, mungkin beberapa bulan sebelum saya mulai melakukan lamaran-lamaran untuk magang maupun pekerjaan. Nah, ada lima dokumen utama yang biasanya saya persiapkan untuk preparation stage ini. Yang pertama, itu yang paling penting. Dokumen yang pertama adalah CV and resume. Jadi, CV and resume ini ada beberapa hal yang harus di-take note of. Jadi, yang pertama, itu kalian harus membuat CV dan resume ini dengan format yang clear dan concise. Digunakan sebaiknya, itu one-page format. Maksimum itu two pages. Tapi untuk teman-teman yang biasanya masih kuliah ataupun baru lulus kuliah, itu biasanya one page. Nah, di sini apa yang harus diperhatikan? Biasanya orang-orang itu masukin CV hanya memasukin title atau kayak role dan posisi saja gitu. Padahal yang jauh lebih penting adalah berfokus pada mendeskripsikan secara detail pekerjaan apa yang dilakukan dan melakukan kuantifikasi dari impact-nya gitu kan. Contohnya apa? Contohnya jika kalian bekerja nih, mungkin kalian di organisasi gitu kan. Di organisasi kalian jadi team partnership atau team marketing dari organisasi gitu kan. Apa yang kalian bisa lakukan di situ adalah kalian bisa menuliskan, berapa jumlah partners yang kalian berhasil secure, berapa jumlah funding yang kalian berhasil dapatkan, atau berapa jumlah participants atau peserta dari events yang kalian buat gitu kan. Dan hari ini harus dideskripsikan secara detail dan harus ada angkanya. Ini kebanyakan teman-teman tidak hanya dari first grade aja, bahkan orang-orang yang sudah profesional pun biasanya masih melakukan kesalahan ini, dan mereka lebih banyak fokus hanya menuliskan title saja. Sedangkan yang lebih penting adalah mendeskripsikan impact secara kuantifikasi, terkuantifikasi. Kenapa? Karena ada perbedaannya kan. Kalau misalnya kita megang acara yang isinya mungkin kayak 20 orang, dan kita membuat acara yang isinya 1000 orang gitu kan. Impact-nya akan jauh berbeda. Nah, di sini employer nanti itu bisa melakukan assessment kira-kira kayak sejauh mana tingkat mastery atau kayak tingkat keahlian dari kandidat tersebut gitu. Nah, di CV dan resume ini kalian juga harus maintain GPA. Dan proactively look for opportunities to improve gitu kan. Nah, contrary to popular belief ya. Mungkin kalau misalnya banyak orang-orang bilang kalau misalnya IPK nggak terlalu penting. Kalau misalnya di luar ya. Yang saya sarankan adalah seperti ini. IPK itu tidak harus sempurna. Tapi sebisa mungkin itu, apa namanya, kalian punya IPK minimum 3,5. Kenapa? Karena IPK itu melupakan refleksi dari komitmen kalian terhadap kewajiban utama kalian sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, sebaiknya IPK itu kalau bisa di-maintain di 3,5. Karena biasanya setelah 3,5 ke atas, itu yang lebih dipentingkan lagi adalah isi atau pengalaman-pengalaman lainnya gitu kan. Nah, CV dan resume ini kalau misalnya kalian masih di kuliah gitu kan. Kalau masih berkuliah gitu kan. Harus banyak-banyak melakukan kegiatan gitu kan. Kalian bisa find internship experience gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa internship, kalian banyak-banyakin leadership experience gitu. Jadi project officer, jadi head organisasi. Dan juga apa yang bisa dilakukan adalah banyak-banyak melakukan mengikuti kompetisi. Kompetisi-kompetisi atau acara-acara yang berhubungan dengan apa namanya, pusat studi, apa namanya, background-background studi kalian. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian background-nya komputer, maka mungkin ikut kayak hackathon gitu kan. Kalau misalnya kalian background-nya di manajemen, mungkin ikut business case competition. Kalau misalnya kalian mungkin, apa namanya, dari mahasiswa hukum, mungkin ikut mooting atau English debate seperti itu. Jadi ini harus disiapkan jauh-jauh hari. Dan sebisa mungkin kalian mencari sebanyak mungkin opportunities untuk meningkatkan diri kalian gitu. Karena waktu, kalau misalnya kalian masih berkuliah gitu kan, biasanya internship atau professional experience yang dimiliki masih sedikit gitu. Jadi harus pinter-pinter mencari banyak peluang gitu kan. Pada akhirnya, kalian bisa melakukan banyak hal gitu kan. Kayak dulu, saya mungkin dalam waktu satu tahun bisa mengikuti mungkin lebih dari 10-15 kompetisi gitu kan. Tapi pada akhirnya, kalian akan nanti melakukan filtering sendiri gitu kan. Dari semua kompetisi itu, kira-kira yang mana yang mau dimasukkan di CV. Dan itu harus cari yang paling bagus gitu kan. Ini CV dan resume ya. Kalian kalau misalnya mau contoh, ini ada di axelto.com.resources. Di situ ada kayak free examples, dan ada free documents juga yang di-upload dari Stanford gitu kan. Untuk dokumen bagaimana kayak menulis CV yang baik. Jadi itu ada free resources yang bisa dapet dari website saya gitu kan. Jadi itu pertama ya, CV dan resume. Kemudian yang kedua, ini 2-3-4 sebenarnya lumayan gampang, lumayan cepat gitu kan. Jadi yang kedua itu cover letter, pastikan kalian punya clear one-page document. Nah, banyak banget dari teman-teman itu yang put a lot of emphasis, atau kayak memberikan terlalu banyak waktu itu di cover letter. Nah, survei yang saya sudah lakukan ke teman-teman HR dan juga ke user, sebenarnya cover letter itu kalau misalnya di Indonesia mungkin nggak terlalu signifikan gitu kan. Tetapi harus dipastikan kalau misalnya dia tidak ada typo, tidak ada kayak wrong naming gitu kan. Kalau misalnya apply ke perusahaan A, jangan ditulisnya perusahaan B. Dan pastikan apa yang kalian tulis di situ merupakan elaborasi yang lebih menarik daripada apa yang ada di CV dan resume kalian. Itu cover letter. Yang ketiga itu very simple, make sure that you have the PDF copy of your latest transcript. Itu nggak semua, apa namanya, employers membutuhkan. Tapi kalau misalnya ada sangat-sangat bagus kalau membuktikan kalau misalnya kalian, apa namanya, well documented and well organized. Terus yang keempat, ini saya yang biasa suka lakukan adalah saya sudah menyiapkan beberapa email template. Untuk subjeknya apa, bodinya apa gitu kan. Dan ini tidak hanya itu, saya juga biasanya kayak membuat template untuk reach out orang di LinkedIn. Untuk template-template ini sebenarnya kalian bisa banyak cari di internet gitu kan. Cuman yang saya ingin tekatkan di sini, pastikan kalau misalnya apa yang kalian tulis di email maupun di message di LinkedIn itu, itu tailored dengan orang atau audience yang dituju gitu kan. Jadi jangan sampai kalau misalnya kayak kita melamar ke perusahaan media seperti Composite Media, terus kayak apa yang kalian tulis di situ lebih banyak kayak emphasizing keahlian-keahlian mungkin di bidang yang tidak berhubungan dengan media sama sekali. Dan ketika reach out dengan orang di LinkedIn, pastikan kalian sudah membaca profile mereka dengan baik gitu kan. Sehingga tidak terasa seperti sebuah template. Seperti itu. Nah, yang kelima, ini untuk memudahkan ya tracking gitu kan. Jadi biasanya kalau misalnya orang-orang itu kan banyak ketika mereka apply-apply, itu mereka banyak, apa namanya, apa ya, asal, pray and, apa namanya, spray and pray bilangnya gitu kan. Jadi kayak sebar aja kayak sebar application di mana-mana gitu kan. Nah, untuk memastikan kalau misalnya apa yang application yang kalian organize, itu apa yang saya lakukan dulu, itu saya punya Excel atau Google Chat untuk make sure that semua internship sama job application saya kayak ada dokumennya gitu. Jadi saya tulis di situ kayak, oh ini company apa, PIC-nya siapa, email-nya apa gitu kan, terus statusnya apa, apakah saya udah send, udah kembali, kira-kira apa aja yang gak dibutuhkan gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian melakukan ini, itu akan juga memudahkan kalian untuk nanti melakukan prioritisasi gitu kan. Kira-kira kayak company mana yang kalian pengen, apa namanya, berikan lebih banyak waktu dan usaha. Seperti itu. Jadi ini dokumen-dokumen yang harus dibutuhkan ya, kalau misalnya kalian berada di, apa namanya, pre-interview proses. Jadi preparation stage ini, even before applying, ini kalian sudah menyiapkan nih semua, supaya kalian kebayang nih, kira-kira apa aja yang dibutuhkan untuk itu. Nah, kalau sudah sekarang kita masuk ke bagian application ya. Nah, katakan sekarang kalau misalnya kalian udah apply nih. Apply and then you get called for the interview gitu kan. before the interview gitu kan, what can you do? Nah, saya punya kayak variable-variable yang saya digunakan, dan ini kayak variable yang saya kembangkan juga berdasarkan kulit-kulit yang ada di Axel itu, atau di side project saya itu. Ini ada lima kategori utama mengenai riset dari, apa namanya, untuk interview, riset preparation untuk interview gitu kan. Jadi, what do I need to research? Jadi, untuk setiap pertanyaan-pertanyaan atau kayak variable-variable ini, saya punya kayak documented research-nya. Ini bisa dibikin di Word atau bikin di Axel gitu kan. Kemudian setiap kali saya mau pergi untuk interview gitu kan, apa yang saya lakukan adalah, saya akan, apa namanya, mencetak atau nge-print dari riset saya ini untuk saya persiapkan. Jadi, kayak saya tidak, dan saya akan berlatih biasanya sama teman-teman, sama teman, atau mungkin sama keluarga gitu kan, untuk memastikan ketika datang ke interview itu kayak kalian udah siap gitu kan. Nah, sekarang kan saya bahas kayak satu-satu ya, kira-kira kayak lima kategori utama questions-nya itu ada apa aja gitu kan. Nah, yang pertama, ini yang paling umum gitu kan. Kalau misalnya, typically itu interview itu mungkin paling nggak ada dua kali. Kalau misalnya internship mungkin hanya satu kali, atau kalau misalnya di tempat untuk yang, apa namanya, full-time job dua kali, biasanya yang satu sama HR, yang kedua sama user, atau nanti calon manager kalian gitu kan. Nah, yang pertama ini adalah tentang personal atau HR gitu kan. Nah, apa aja yang kalian harus siapkan? Ini ada beberapa kayak contoh-contoh pertanyaannya gitu kan. Jadi, things regarding kayak personal ini, apapun yang berhubungan dengan diri kalian sendiri gitu kan. apa yang sebenarnya dicari dalam personal HR ini, mereka ingin tahu apakah kalian memiliki motivasi yang benar, pengalaman yang cukup gitu kan, dan juga kayak keinginan untuk belajar lebih jauh lagi. Seperti itu. Jadi, contoh-contoh pertanyaannya nih ya, ada yang pertama itu kayak tell me about yourself gitu kan. Itu kayak lumayan general gitu kan. Kira-kira kayak menceritakan sedikit gitu kan, kayak kamu tuh siapa, backgroundmu apa gitu kan. Kemarin terakhir baru ngapain pengalaman terbarunya gitu kan. Terus, kenapa kayak pengen apply, kenapa ingin apply di perusahaan tersebut gitu kan. Nah, selain itu ada juga SWOT gitu kan. Jadi, kayak sebelum kalian datang, kalian harus udah tahu nih, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Nah, untuk pertanyaan seperti strength sama weaknesses ini, ini sangat-sangat penting buat kalian untuk membuat elaborasinya gitu kan. Jadi, paling tidak di tiap strength atau kayak weaknesses ya, itu kayak saya biasanya menyiapkan 3 sampai 4 points, dan tiap strength atau weakness yang saya punya itu ada elaborasinya. Nah, elaborasi dari strength ini, itu adalah bukti atau pengalaman itu kan. Kalau misalnya kalian bilang nih, strength saya adalah analytical skills gitu kan. Analytical skills-nya kayak contohnya apa gitu kan. oh, saya jago analytical skills ini, dan itu dibuktikan, apa namanya, karena saya dapat nilai A di mata pelajaran matematika atau statistics, dan tidak hanya itu, saya kemarin juga menang lomba yang membutuhkan analytical skills, kayak lomba business skills competition, for example gitu. Jadi, kayak, nggak ngasal ngomong doang, kalau misalnya kayak saya bagus, saya pinter, saya rajin pekerja keras, itu kan lumayan ini ya, apa namanya, it's very-very common gitu kan, it's too general gitu kan. but make sure that what you are saying is specific to yourself gitu kan. Nah, untuk weakness gitu kan, ini apa yang saya biasanya kasih tahu adalah, for each weakness that you have, make sure that the weakness itu nggak, bukan sesuatu yang sangat-sangat vital terhadap pekerjaannya. For example, kamu mau apply jadi investment analyst yang harus jago matematika gitu kan. Kalau kamu bilang weaknessmu adalah matematika gitu kan, that's like a red flag gitu kan. Nah, cari weaknesses apa namanya, sebelum bahkan kamu kesana, pastikan kamu udah kayak address weaknessmu sendiri gitu kan. Dan, apa yang dicari di sini, ketika pertanyaan weaknesses, biasanya apa yang saya lakukan adalah, saya akan menulis weaknessnya, tapi, saya akan juga menjelaskan gitu loh, apa yang sedang saya lakukan gitu kan, untuk kayak melakukan, memperbaiki weakness saya ini gitu kan. Oh, contohnya nih, saya orangnya, seringnya, I'm a yes man gitu kan, so I say yes to everything gitu kan. So I have too many things all at once gitu kan. Nah, the way, I'm, apa namanya, I'm addressing it, or I'm attacking it adalah, dengan cara kayak, meng-organize semua aktivitas saya, di dalam Google Calendar gitu kan. Dan, saya ada buktinya, kalau misalnya kayak, memang saya, apa namanya, bikin Google Calendar gitu kan. And, on top of it gitu kan, di setiap aktivitas yang saya lakukan, itu ada, ininya, ada apa namanya, saya melakukan prioritisasi gitu kan. Untuk memastikan, apa yang saya lakukan, tidak sia-sia gitu kan. Nah, terus abis itu, selain itu kayak, pertanyaan-pertanyaan semacam, most difficult, most successful thing gitu kan, regardless of moments, itu kan, pastikan kalian menjawab itu dengan, secara terstruktur gitu kan. Karena yang paling, pada akhirnya, yang paling dicari adalah, learning point-nya sebenarnya apa sih gitu kan. And what you are learning sih gitu kan. Nah, yang terakhir, pastikan nih, kalau misalnya, berhubungan sama personal atau HR gitu kan, kalian memiliki ambisi atau kayak future plan, di mana future plan itu sebenarnya mengintegrasikan perusahaan yang kalian apply ke dalam plan-nya gitu kan. Jadi harus jelas gitu, kenapa kayak kalian menginginkan apply itu gitu kan. Kalau misalnya kayak, kalian pengen jadi artis, tapi kayak kalian apply-nya jadi software engineer, kan agak-agak nyambung gitu kan. Nah, pastikan kalian udah memiliki narasi, di mana future plan sekalian gitu kan, or job yang you are applying for, itu sebenarnya in line dengan future plan yang kalian miliki. So, itu that's one, personal atau HR. Nah, yang kedua nih sekarang, mengenai industry gitu kan. Resus mengenai industry gitu kan, there are three main things yang kayak, I typically kayak research for, before the interview gitu kan. Jadi yang pertama, saya nulis ini, kayak kalau misalnya kayak, saya pengen masuk kayak Tokopedia, atau Shopee, atau Bukalapak gitu kan. Jadi saya akan nyari nih, kayak industri e-commerce gitu kan. Industri e-commerce saya pengen tahunya apa? Saya pengen tahu kayak trend sama issues yang ada, apa aja gitu kan. And typically I will take it from like Google News, and then like extract like the news, extract like the insights from it gitu kan. Trend issue-nya apa aja gitu kan. Yang kedua, kalian harus tahu nih, market player-nya siapa aja gitu kan. Kalau kalian apply ke Tokopedia, kalian harus tahu tidak hanya Tokopedia, tapi juga Bukalapak, Shopee, dan di-beli gitu kan. Dan kalau misalnya kalian tahu kayak, strength sama weaknesses-nya dari tiap company itu gitu kan, apa yang membuat kalian berbeda gitu kan, itu berarti kalian sangat-sangat kayak, well informed gitu kan. Dan kalian sudah bisa melakukan kayak, competitive analysis bahkan, apa namanya, dibandingkan, dengan cara membandingkan ya tadi, yang kayak company that you are applying for, dengan company-company lainnya gitu kan. Terus yang ketiga nih, yang penting banget nih ya, pastikan kalian paham istilah-istilah yang digunakan di sana gitu kan. People will want to work with you, if you use the same language, if you use the same language that they do gitu kan. Kalau misalnya orang finance, ya mereka sangat dengar, sangat suka dengar bahasa-bahasa finance gitu kan. Kalau misalnya software engineer, ya mereka akan sangat, apa namanya, suka kalau misalnya orang lain menggunakan bahasa yang sama gitu kan. Jadi pastikan, kalau misalnya kalian apply ke industri tertentu, itu kalian, saya, apa yang saya lakukan, biasanya saya kayak, cari kayak, 50 term paling common, yang paling sering dipakai di industri itu, dan kalian, kayak saya bikin research-nya nih, ini kayak artinya apa gitu kan, formulanya apa, kalau misalnya ada formula gitu kan, kayak caranya gimana gitu kan, terus ini kegunaannya buat apa, purposesnya buat apa, seperti itu. Jadi ketika kalian datang ke interview, itu kalian sudah menggunakan bahasa yang sama dengan, si pewawancaranya, seperti itu. Itu industri ya. Jadi transisual market player sama terms and formulas-nya. Yang ketiga, company gitu kan. You need to research about the company gitu kan. Find out about the company values and culture gitu kan. People will be really, really happy untuk kayak mendengar, kalau misalnya, kayak kalian tahu, kira-kira values sama culture-nya itu seperti apa gitu kan. Tidak hanya bisa dicari di internet, atau di link-in, reach out gitu kan. Reach out to people on link-in, and then like you can ask them, kayak, how is like the working culture, kerja di sana seperti apa, dan culture seperti apa yang ada dimiliki di sana gitu kan. Yang kedua, you need to find out gitu kan. News sama kayak yang di atas gitu kan. News-nya, atau recent issues tentang company-nya apa gitu kan. Kalau misalnya kalian tahu recent, most recent statistics-nya about the company, itu lebih better gitu kan. Jadi saya beberapa kali, itu kayak wawancara dengan CEO-CEO perusahaan besar gitu kan. Dan saya, sebelum saya datang ke sana itu, saya sudah menghafalkan beberapa kayak, statistik-statistika penting gitu kan. Oh, I know their number of visitors, I know how many people, what's their average basket size, I know berapa jumlah funding yang mereka dapat gitu kan. Kalau misalnya kalian tahu ini, itu membuktikan bahwa kalian do the homework untuk kayak preparing for it gitu. Jadi kayak, and the more recent it is gitu kan, dan kalau misalnya kalian tahu nih, penjelasan di belakang angka-angkanya gitu kan, itu akan jauh lebih bagus juga. Karena kayak, it means that you really-really know the company inside out gitu kan. Nah, yang terakhir tentang company ini, ini kayak, you need to give like specific reasons, kayak why you want to work there gitu kan. Jangan kayak, nanti pertanyaannya kayak gini contohnya ya, kalian apply ke Shopee gitu kan, terus kalian bilang gini, kenapa saya pengen kayak apply ke Shopee, karena saya pengen berkata di e-commerce gitu kan. Kalian harus tahu, kenapa kayak kalian pengen Shopee over, compare tuh, kayak Tokopedia, atau Bukalapak, atau BliBli, atau Lazada gitu kan. Harus tahu, harus punya specific reasons, kayak saya biasanya menulis 3-5 reasons, kenapa saya mau bekerja di situ gitu kan. And the reasons must be true gitu kan, must be genuine, and it must come from you gitu kan. Saya suka dengan, apa namanya, ketika saya ditanyain, kenapa kayak mau join Compass Gramedia gitu kan, because it's actually, Compass Gramedia is in line with my values gitu kan. Compass Gramedia itu sangat-sangat banyak bergerak di bidang kayak education kan, through media, sama through books gitu kan, through Gramedia gitu kan. Nah, itu sangat-sangat in line dengan apa yang saya lakukan, karena kayak, throughout my life, throughout my university life, saya seringkali melakukan projek-projek, atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan coaching, education, atau preparation kayak gitu. Jadi, make sure that your reasons are true, are specific from yourself. Kayak gitu. Itu company ya. Karena, kalau misalnya, enggak ya, mereka akan mendengarkan jawaban yang sama dari seribu kandidat lainnya gitu kan. The more personalized, and the more specific it is, the better. Because it means that it is true. Nah, yang keempat, role and position-nya. Make sure that you do like research about the role and the position gitu kan. You need to know, kira-kira kayak, ini eksersis yang saya suka lakukan ketika saya dulu kayak mencari pekerjaan ya. I need to know, day-to-day activities-nya tuh mereka ngapain gitu kan. Ini saya kasih contoh nih ya. Kalau misalnya kan ditanyain gitu kan. Kayak, saya kasih contoh guru gitu kan. Guru geografi pekerjaannya apa gitu kan. Nanti orang-orang tuh, biasanya orang jawab gini, oh, guru geografi yang ngajar geografi gitu kan. Nah, itu sebenarnya enggak spesifik gitu kan. Apa yang saya suka lakukan lah, di tiap position atau role that I'm applying for, I'm specifying it gitu kan. Pekerjaan sebagai guru, itu banyak banget kategori-kategori pekerjaannya gitu kan. Dari menyusun kurikulum, scheduling the classes, bikin soal-soal ujian, bikin soal-soal ulangan, bikin presentasi, I need to know what are the day-to-day activities gitu kan. Terus lain yang berhubungan dengan akademis, mungkin ada pekerjaan non-akademisnya gitu kan. Ya, ini mungkin kayak koordinasi administrasi dengan sekolah, dengan departemen keuangan, dengan tata usaha atau apa gitu kan. Itu kalau misalnya saya kasih contoh guru geografi itu ya. But, again, like, if you are applying for something, if you are applying for like, any sort of role gitu kan, kalian harus tahu, kira-kira day-to-daynya tuh seperti apa gitu kan. Dan itu kayak, how do you know about it? It's either you do like research online, gitu kan, dari YouTube, dari website, atau dari tempat-tempat lain kan. Atau, kalian ngobrol langsung sama expert, atau mentor gitu kan. Biasanya orang-orang yang udah ada di industri itu gitu kan. Kalau kalian bisa membayangkan, kira-kira kayak aktivitasnya apa aja, that will be better actually for you. Karena kalian tahu, kira-kira yang disiapin apa aja gitu kan. Nah, habis itu, di dalam role position ini, make sure, kalian tahu nih, untuk kayak posisi-posisi tertentu, itu ada traits apa aja, karakter-karakter apa yang dibutuhkan, yang biasanya dibutuhkan untuk itu gitu kan. Terus pengetahuan apa yang dibutuhkan, skills apa yang dibutuhkan, dan tools yang dibutuhkan gitu kan. Jadi kayak empat hal itu ya, disini saya tulis setiap job ini kan. For job A, itu karakter yang dibutuhkan orang kayak gimana? Oh, harus strong in math gitu kan. Harus kayak komunikatif, harus kayak speak fluent English, harus kayak orangnya quick at learning atau apa gitu kan. Knowledge-nya apa aja yang dibutuhkan? Kayak textbook knowledge, atau substance-nya, atau kayak industry knowledge-nya apa aja? Learn about it gitu kan. Skills-nya apa, tools-nya apa gitu kan. This is something that you can like research on the internet gitu kan. But make sure, but these are like the variables that you can use kayak to structure your research gitu kan. Nah, terus yang terakhir sama kayak kompetinadi gitu kan. Why do you specifically want that role gitu kan? Kalau misalnya kalian cuma bilang nih, oh saya pengen kerja di Kompas Gamedia gitu kan, for example gitu kan. Nah, kerja di Kompas Gamedia kan bisa jadi macam-macam kan. Bisa jadi sekretarisnya, bisa jadi direkturnya gitu kan. Bisa jadi orang marketing, bisa jadi keuangan gitu kan. Kenapa spesifik kamu pengen kayak role yang kamu penginkan itu gitu kan? So it must be specific on why you want that role. So that's role in position ya. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir nih yang jarang dipersiapkan sama orang-orang gitu kan. Dan mungkin gak semua, apa namanya, mungkin gak semua perusahaan butuh ini, tapi ini sangat-sangat penting menurut saya. Jadi yang terakhir adalah key study questions gitu kan. Key study questions itu adalah kayak studi kasus yang berhubungan dengan pekerjaan itu gitu loh. For example nih ya, oh kalian apply nih, jadi PR gitu kan. Orang PR di Kompas Gamedia gitu kan. Oh, saya ikut orang Korkom atau kayak orang public relations di Kompas Gamedia gitu kan. Salah satu kayak real life questions-nya adalah kayak gini. Oh, terdapat, apa namanya, kasus pemfitnahan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap Kompas Gamedia gitu kan. Sebagai PR itu, apa yang harus kalian lakukan gitu kan. Nah, ini kayak you need to know gitu kan. Nah, atau kayak mungkin kayak gini, apa namanya, contoh lain ya. Kalian apply sebagai business analyst atau strategy analyst di Kompas Gamedia gitu kan. Nah, saya biasanya ngasih interview question-nya seperti ini nih. Oke, contohnya Santika, apa namanya, di Kompas Gamedia kita ada Santika Group nih. CEO Santika Group itu mau buka hotel di kota tertentu, di kota A gitu kan. Tapi, kita nggak tahu nih, kira-kira di situ bagus apa nggak gitu kan. How would you assess the, apa namanya, the business plan kayak gitu. Itu kan real life question. Jadi, itu kayak, pastikan kalau misalnya kayak case study questions ini, kalian tahu cara berpikirnya, cara menjawabnya, dan kalian memiliki pemahaman, apa namanya, tahu gitu, kira-kira kayak problem-problem apa sebenarnya yang disolv di role kalian. Nah, di case study ini, saya sarankan kayak untuk berlatih as many times as possible. Terutama dari, dengan orang-orang yang memahami industri-nya gitu kan. Kenapa? Karena kayak without knowing the industry itself, it will be very hard for you untuk kayak come up dengan jawaban yang tepat. Seperti itu. So, this is the ini ya, all you need to research before applying gitu kan. HR, industry, company, role and position, and yang terakhir kayak case study questions. In each of the, dari tiap-tiap komponen ini gitu kan. Yang sangat-sangat penting dilakukan adalah, semua yang kalian lakukan itu ada, terorganisir secara terstruktur, dan ada catatannya gitu kan. Di, apa yang saya dulu siapkan, waktu saya masih kuliah, itu masih berguna sampai sekarang gitu kan. Karena saya memiliki banyak catatan untuk kayak, yang ada dari berbagai industri. Jadi, karena saya, pekerjaan saya sebagai konsultan di BCG, dan saya di Kompas Media juga memegang bisnis dari berbagai industri, itu saya, itu memudahkan saya. Kayak catatan saya itu masih, masih berguna sampai sekarang, karena, apa namanya, apa yang ada di situ, relevansinya itu, tidak hanya untuk saat ini aja, tapi untuk di kemudian hari juga. So, this is you need to research ya. Nah, selain interview prep, atau kayak documents, atau kayak research yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan adalah behavioral preparation gitu kan. I wouldn't talk a lot on this gitu kan, cuman ini, apa namanya, touching surface-nya aja gitu kan. So, when you are going for interview, sebenarnya, itu kan ada dua hal ya, sebenarnya yang di-assess gitu kan. Jadi, yang pertama, whether you can actually do the job gitu kan, dan yang kedua, whether you are actually fitting, you are a good fit for the company gitu kan. Orang bisa kayak super pinter banget, tapi mungkin kayak gak cocok sama kayak company-nya gitu kan. Atau orang yang bisa yang kayak, mungkin ada orang juga yang kayak, sebenarnya sangat-sangat cocok dengan company-nya, tapi tidak memiliki skill yang mumpuni gitu kan. Nah, ini sebenarnya behavioral prep ini berhubungan dengan hal yang kedua gitu kan. Untuk menentukan apakah kayak you are actually a good fit gitu kan, atau kayak sesuai dengan kayak culture dari company-nya gitu kan. So, in this thing gitu kan, mungkin ini very-very quickly aja. Jadi, yang biasanya saya siapkan adalah kayak tiga hal ini. I make sure that I practice on my manners gitu kan, practice on my communication skills, sama practice on prepare my dressing gitu kan. Jadi, in terms of manners gitu kan, saya memastikan nih, kalau misalnya kayak I practice speaking out loud gitu kan, I practice saying my answers, or like rehearsing my answers gitu kan. To make sure, untuk memastikan, kalau misalnya kayak saya comfortable, atau kayak saya nyaman dengan suara saya sendiri gitu kan. Terus yang kedua nih, ini yang saya suka, kalau misalnya terutama untuk yang berhubungan dengan bisnis ya, atau berhubungan bisnis dan marketing, yang biasanya banyak berhubungan dengan, apa namanya, external parties ya. They also like people, typically judge you based on how firm your handshake is gitu kan. Terus yang ketiga, pastikan kamu ada eye contact gitu kan. Kalau misalnya ketika interview nanti, make sure that the eye contact is there. So, that's manners gitu kan. Terus yang kedua adalah communication gitu kan. Make sure, in terms of communication, kalian menggunakan kayak bahasa yang tepat gitu kan. I think for most of the interview sekarang, wawancara-wawancara yang ada sekarang, itu hampir semuanya berbahasa Inggris gitu kan. Saya sih, waktu kuliah dulu, saya belum pernah mendapatkan, apa namanya, interview yang tidak berbahasa Inggris gitu kan. Tapi bukan berarti nanti ketika kerja, itu nanti interviewnya, apa, pekerjaannya harus dalam bahasa Inggris, enggak gitu kan. Cuman akanlah, akan alangkah baiknya, apabila kita sudah menyiapkan gitu kan, untuk interview dengan bahasa Inggris. Karena biasanya kalau misalnya mungkin, interview dengan bahasa Inggris, itu mungkin agak lebih susah atau lebih kagok gitu kan. Jadi harus dibiasakan. Terus yang kedua, pastikan cara berpikir kalian, cara berkomunikasi kalian terstruktur gitu kan. Kalau misalnya kalian sadar tadi, itu kan kayak, from my previous slides apa segala macam, saya selalu suka pakai angka gitu kan. Atau saya suka melakukan strukturisasi dari, kayak idea saya gitu kan. Untuk memudahkan, apa namanya, audience untuk mengikuti, apa yang saya jelaskan gitu kan. So make sure that the way you are communication, is actually well structured. Kenapa? Karena pada akhirnya, kebanyakan nih teman-teman yang mungkin kayak dari yang masih kuliah, atau yang bahkan yang udah lulus ya, itu ketika menyampaikan sebuah ide, itu bertile-tile dan muter-muter gitu kan. Itu strukturisasi sangat penting. Yang ketiga, pastikan nih, apa yang kalian katakan itu pasti ada substancenya gitu kan. Which is kayak related to what I explained earlier gitu kan. Substance is very-very important. At the end of the day, kalau misalnya ada strukturnya, tapi nggak ada substancenya, ya sama aja, bohong. Yang terakhir, 4P interview process, itu kan practice kayak dressing up gitu kan. Kalau misalnya dulu mungkin kayak siapkan, kalau misalnya dari sekarang, itu kayak baju-baju formal gitu kan, baju-baju formal, atau baju-baju yang jauh lebih rapi gitu kan. Pastikan kalau misalnya kayak, dan kalian rapi mungkin teman-teman yang kayak, biasanya kayak, sebelum-sebelumnya, gondrong, atau kayak tidak pernah pakai, apa namanya, tidak pernah berdandan sebelumnya, itu pastikan kalau misalnya itu, apa namanya, kalian dress itu semua dulu gitu kan. Untuk beberapa pekerjaan, mungkin hal itu nggak terlalu penting nih. Contohnya kayak software engineer, atau kayak beberapa engineering ini, itu nggak terlalu penting gitu kan. Tapi saya selalu menyarankan teman-teman, untuk kayak bermain aman gitu kan. Jadi kayak, kalau misalnya kalian dress yang lebih formal, dan clean cut outfit, itu biasanya jauh lebih aman gitu kan. Make sure, kalau misalnya apa yang kalian, apa namanya, the way you are carrying yourself, itu presentable gitu kan. Paling tidak itu sesuai dengan, apa namanya, cara berpakaian, atau kayak cara, cara berdandan dari, orang-orang yang ada di perusahaan itu gitu kan. Kalau orang-orang di sana pakai, yang banyak pakai jazz, ya kalian juga pakai jazz gitu kan. Kalau misalnya mungkin, di sana pakai kaos gitu kan, kalian mungkin harus pakai, tetap harus pakai kemeja gitu kan. Rule of thumb-nya gampang gitu kan. Kalau misalnya kalian, jadi kalian harus tahu nih, kalau misalnya, di sana itu cara berpakaiannya, seperti, apa namanya, katakan pakai jazz gitu kan, itu biasanya, apa yang saya diajarkan dulu, itu kita dressing up, itu kan one level above gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman, orang-orang di sana pakai kaos, kita pakai kemeja. Kalau misalnya pakai kemeja gitu, kemeja-kemeja langan pendek, kita pakai kemeja langan panjang gitu kan. Kalau misalnya pakai jazz gitu kan, kita pakai dasi, jazz dan dasi kayak gitu. Itu cara amannya seperti itu sih. So behavioral prep is something like that. Nah, so at the end of the day, during the interview process gitu kan, pre-interview process ini, it's a long game gitu kan. Kalau misalnya interview-interview kan cuma sehari-sehari-sehari aja gitu kan. Tapi saya percaya kalau misalnya pada akhirnya, sukses itu merupakan sesuatu yang sifatnya kumulatif gitu kan. Kalau yang saya ajarkan, yang saya terapkan ke diri saya sendiri juga, dulu adalah, untuk preparation, untuk career preparation itu, kalian harus memberikan kayak effort yang sangat-sangat, jauh lebih banyak mungkin ya. Kalau misalnya setiap kuliah aja ada modulnya tersendiri gitu kan. Apalagi sebenarnya untuk menyiapkan karir gitu kan. Karena karir ini not just determine your, apa namanya, tomorrow or next year gitu kan. But it will be with you for the rest of the world lah gitu kan. Jadi pastikan kalau misalnya kalian menyiapkan ini dengan baik gitu kan. Ada tiga hal yang saya pengen tekankan gitu kan di sini. Yang pertama itu practice makes perfect gitu kan. So for pre-interview gitu kan, preparation and practice is very-very important gitu kan. Mungkin kalau misalnya di Indonesia orang-orang tidak banyak terbiasa dengan melakukan preparation atau kayak mock interview ya. Latihan-latihan interview atau bahkan menyiapkan sesuatu barang-barang gitu kan. Tapi approach yang saya punya dulu itu membuat saya kayak berhasil diterima di perusahaan-perusahaan ternama gitu kan. Dan itu terasa sampai sekarang. Kenapa? Karena saya sebenarnya baru lulus tuh bulan Agustus tahun 2017 gitu kan. Tapi dalam waktu kurang dari tiga tahun itu saya bisa kayak mengaktualisi karir saya dari fresh grad menjadi kayak kepala departemen di perusahaan konglomerasi besar gitu kan. So the practice itu is very-very important karena it will help you in the long run. Kayak gitu. Dan apa yang kalian persiapkan sekarang itu nanti apa namanya kalian dapat benefits-nya nanti apa namanya a couple of years from now biasanya itu. Itu satu. Yang kedua perseverance ini kan. Nah dalam kalian proses untuk melamar pekerjaan atau magang segala macem ini kalian akan menemui banyak rintangan gitu kan. Kegagalan adalah sesuatu yang sangat-sangat umum gitu kan. So if you fail fail as early as possible gitu kan. But from each of the failure dari kegagalan yang kalian dapat pastikan kalian tahu kenapa kalian gagal gitu kan. So make sure that you do not saya apa namanya do not repeat it again gitu kan. Saya yang selalu yang saya biasanya rekomendasikan adalah saya punya dokumentasi failure-failure saya apa aja dan dari situ saya kasih nih kolom keduanya adalah kayak apa yang saya lakukan untuk address failure itu atau untuk memastikan kayak saya bisa mencegah failure itu from happening again in the future. So perseverance is very very important kalau misalnya gagal ya set cuman kayak afterwards kayak ya move on gitu loh. Karena kayak at the end of the day you just need to keep moving on. Yang ketiga patience. Dibutuhkan kesabaran juga karena ini ketika kalian kayak apply-apply kan banyak faktor gitu kan. Gak hanya tentang diri kalian sendiri gitu kan. Tapi juga mungkin kayak faktor perusahaannya faktor managernya bahkan kalau misalnya sekarang covid sekarang itu kan faktor makroekonomi gitu kan. Jadi kayak this will this process will take will take time gitu kan. But career is a lifetime process gitu kan. What matters more is the attitude that you have and be patient about it. Kalau misalnya kalian sudah kayak ihtiar atau kayak berusaha dengan baik gitu kan harusnya sih you will reap the benefits of it. I think that's it. You can start asking me questions now. Saya kembalikan ini ke Mbak Devi ya. Oke. Terima kasih. Pak Agung luar biasa loh. Teman-teman sebelum kita masuk ke sesetanya juga boleh kita kasih applause dulu yuk buat Pak Agung yuk. Pakai reaction kita kasih clap. tapi gak usah pakai suara pakai reaction saja guys. Oke. Terima kasih. Nah ini rupanya banyak yang tanya nih Pak Agung. Luar biasa loh responnya. Saya bacakan pertanyaan pertama ya Pak. Ini dari Fancy Anastasia. Pertanyaannya kalau dia pengen masuk ke Ranha International Company ya Pak ya. berarti ke luar negeri apakah risetnya juga sama levelnya dengan yang tadi Bapak share? Karena dia perlu tahu nih apa yang harus dikonjolkan ketika apply ke perusahaan yang skalanya global gitu Pak. Ya. Kurang lebih ya sebenarnya. Oke. Thank you Mbak. Jadi kalau misalnya kalau misalnya case-nya biasanya kalau misalnya applying overseas ya. Jadi di site project kami di site project saya juga itu saya ada beberapa klien itu yang nge-planya ke Singapura atau ke US ya. Itu biasanya yang tambahan research yang harus diketahui adalah kalian harus tahu itu typical international employees-nya itu seperti apa. Karena biasanya kualifikasi dari international employees yang mereka punya gitu kan itu biasanya jauh lebih tinggi daripada ketika mereka ambil local employees gitu kan. Which makes sense gitu kan. Karena katakan di Singapura gitu kan. Orang Singapura mau ngambil orang Indonesia itu kan apabila orang Indonesia-nya itu mungkin jauh lebih jauh lebih mumpuni daripada orang Singapurnya gitu. Karena di Singapura pasti udah banyak orang pinter juga kan. Jadi kalian biasanya kayak harus tahu apa aja yang dibutuhkan. Kalau misalnya internship kalau misalnya ini spesifik untuk internship ya. Kalau misalnya internship-internship software engineering yang berhubungan dengan teknologi karena mungkin saya taunya ini ya software engineering itu mereka udah mulai tidak terlalu susah untuk masuknya. Jadi kayak as long as you have the portfolio portfolio-nya oke competition-nya banyak project-nya gitu kan dan punya kayak beberapa internship experience di perusahaan lokal yang well-known itu harusnya bisa masuk intern di perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Jadi kayak berapa kayak klien saya di Axel itu tuh ada yang intern di Google Google Japan sorry intern di Google US sama intern di Facebook London gitu kan. tapi itu spesifik karena emang kayak dia untuk beberapa role itu intern masih bisa gitu kan. Tapi untuk yang untuk posisi-posisi full time typically kalian harus udah kerja dulu sih. Kerja beberapa tahun dulu untuk dapetin untuk baru bisa kayak reach out keluar negeri gitu kan. Kalau misalnya kalian kayak langsung ngumpulai dari sekarang itu biasanya agak susah. Karena kalau misalnya ini tergantung juga ya di negara-negara mana itu biasanya kayak working visanya itu biasanya yang ngasih company gitu kan. Tapi on top of that itu biasanya ada kayak qualification-nya gitu yang kayak kalian harus memenuhi certain salary grade atau kayak certain position gitu untuk bisa mendapatkan working visa itu. Dan biasanya fresh grade itu agak susah dapetnya gitu kan. Tapi ini spesifik ya certain country certain ini ya different requirements-nya. Jadi kayak you need to also research on the requirements-nya untuk working visanya sama kayak kira-kira kayak profile international employees-nya seperti apa. Semoga menjawab. Terus dilihatnya kualifikasinya juga harus sangat diperhatikan ya Pak Agung ya berarti ya. Betul. Oke terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan si Anastasia ya. Nah selanjutnya ini ada James Suryaputra dari Sastra Jepang. Pertanyaannya adalah mengenai pendaftaran ke salah satu perusahaan misalnya sebuah perusahaan perdagangan atau pasar swalayan. Selain proses pelatihan selain menerima proses wawancara apakah ada proses pelatihan atau tutorial bagaimana cara melakukan bekerja beserta manajemen impor dan ekspor produk tersebut. jadi maksudnya mungkin kayak induksi gitu ya Pak ya ini. Ya. Jadi biasanya hal ini apa namanya saya tahu saya jawabnya berdasarkan yang saya tahu ya. I might be wrong on this disclaimer aja. Tapi biasanya kalau misalnya proses induksi-induksi seperti itu itu ada kemungkinannya dua gitu kan. Jadi yang pertama itu induksi didapatkan setelah kalian sudah mendapatkan job offer-nya gitu kan. Jadi proses-proses pelatihan ini biasanya dapetinnya setelah ada job offer-nya gitu kan. Dan ini yang lebih umum seperti itu gitu kan. Nah namun yang kedua itu yang pertama ya. Namun yang kedua nih ya itu ada beberapa apa namanya perusahaan yang sebenarnya menawarkan proses pelatihan gratis dulu atau training center sebelum nanti pada akhirnya orang-orang itu akan direkrut sebagai apa namanya employee kita gitu kan. Nah di Kompas Gramedia sendiri itu ada dua contohnya gitu kan. Di Santika sama Gramedia. Kalau di Santika ada Santika training center itu proses apa namanya disitu ada pelatihan lamanya empat bulan gitu kan. Dua bulan dua bulan di sekolah dua bulan internship dan itu gratis gitu kan. And at the end of the day itu mereka akan dapat offer untuk join di tim Santika. Nah kalau di Gramedia juga sama. Kalau nggak salah dua bulan-dua bulan juga di Gramedia Academy itu ada beberapa apa diberikan pelatihan dua bulan di akademi dan dua bulan itu di internship gitu kan. Kemudian mereka yang lolos nanti akan masuk ke menjadi kayak employ-nya Gramedia gitu kan. Dan itu kebanyakan kalau misalnya untuk yang perusahaan-perusahaan seperti itu ya yang biasanya perusahaan-perusahaan besar ya yang bisa memberikan kayak pelatihan-pelatihan gratis seperti itu itu biasanya biayanya gratis atau kayak mungkin jauh sangat-sangat murah. Jadi seperti itu sih ini ya. Jadi kayak either yang pertama induksi nanti setelah masuk atau yang kedua cari perusahaan yang emang ngasih training gratis sebelum masuk jadi employee. Kalaupun di luar itu berarti bisa masuk ke kategori salah satu tadi untuk research di perusahaan itu seperti apa ya Pak? Jadi boleh observasi by online web dan segala macam sebenarnya untuk mengatasi persiapan untuk sebelum pre-interview-nya dulu ya Pak ya? Kalau misalnya balik ke yang framework yang saya kasih tadi itu kan sebenarnya ada di yang bagian nomor 4 ini tadi. Yang kayak role position itu kayak kalian harus tahu nih kira-kira day-to-day activities-nya apa. Untuk hampir semua pekerjaan yang saya buat yang saya apply dulu waktu saya masih kuliah itu saya punya contoh deliverable atau contoh output contoh deck contoh financial model contoh kayak hasil pekerjaan yang dari role itu kayak gitu. Jadi ketika masuk jadi kebayang gitu kira-kira kayak ini kerjaannya ngapain sebenarnya. Nah jadi semua tetap harus bikin rangkuman rapi itu sangat baik untuk guideline kedepannya ya Pak ya? Kayak kalau misalnya dulu saya waktu di kuliah dibilangnya kayak overdoing it tapi after kayak couple of years dari sekarang kayak now my friends are asking me kayak oh kayak how do you do the research because it works well it works well karena it makes no sense karena kayak apa ya kayak kalau misalnya kita di Indonesia nih kebanyakan itu kayak we prepare a lot buat untuk yang mata kuliah-mata kuliah kita tapi untuk yang persiapan karir itu malah hampir gak ada sama sekali. BINUS ini salah satu menurut saya yang salah satu yang paling bagus karena kalian kan ada apa namanya yang sebelum ada kampus program-kampus Merdeka bahkan kalian sudah ada yang internship program yang satu tahun so that's like ini I actually model apa namanya some of like the requirements itu dari BINUS keren banget example-nya aduh terima kasih terima kasih Pak semoga menjawab pertanyaannya James jadi James boleh nanti ngobrol lagi di luar ini kalau ada yang mau ditanyakan ya James kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Agung dari Alia Mutiara Devi ingin menanyakan apakah HR juga mencari calon internship melalui LinkedIn ini maksudnya HR pun pas mungkin ya dan bagaimana kita sebagai calon mahasiswa internship ingin memaksimalkan profile LinkedIn kita supaya dapat dilihat atau dilirik oleh HR terima kasih Kak jadi caranya improve LinkedIn profilnya biar dilirik HR katanya Pak oke ini gak bisa menjawab dalam satu ini ya tapi satu sesi sendiri kalau misalnya nanti kalau lihat Axel itu nanti akan ada webinar spesifik untuk LinkedIn branding gratis harusnya kayak bulan ini nanti kalian kayak cek aja di axelto.com tapi untuk menjawab itu tadi ya yang pertama adalah apakah HR nyari orang di LinkedIn yes biasanya headhunter sama HR itu banyak menjadi orang di LinkedIn saya sendiri di kompas media itu banyak mendapatkan orang-orang di bawah tim saya itu saya nyari mereka dari LinkedIn jadi kayak yes your LinkedIn is very very important terus yang kedua caranya memperbagus LinkedIn ini secara singkat aja ya secara singkat kalau misalnya LinkedIn yang baik itu sebenarnya hampir mirip dengan CV kalian elaborasi dengan baik ada kuantifikasinya ada penjelasan yang baik fotonya foto formal nanti kalau misalnya kalian mau lihat contohnya mungkin bisa lihat LinkedIn saya langsung kunjungin ya Pak kunjungin aja gak apa kunjungin aja tapi intinya kalau misalnya LinkedIn itu adalah versi yang jauh lebih panjang daripada CV kalian kalau misalnya CV cuma satu alaman kalau misalnya di LinkedIn itu kalian bisa menuliskan sebanyak mungkin pengalaman yang kalian punya jadi buat saya LinkedIn itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk branding tapi juga untuk dokumentasi segala aktivitas yang saya lakukan karena gak semua aktivitas yang saya lakukan cukup dimasukin ke CV nice jadi kalau mau tahu seperti apa boleh langsung di add LinkedIn-nya Pak Agung nanti ada ya tadi ya Pak di kontak salah satu yang Bapak Kamilkan ada ya Instagram ada LinkedIn-nya juga Agung Sultan Ali Utama di Instagram saya juga ada link in ini URL-nya kok boleh langsung nanti di add ya teman-teman ya terima kasih Pak Agung semoga menjawab pertanyaan dari Alia Motiara Desi kalau masih ada yang mau ditanyakan langsung di chatbox lagi ya nah ini pertanyaan selanjutnya dari Sabrina Febrianti saya mahasiswi semester akhir mau bertanya apakah penting bagi kita pelamar untuk memiliki pengalaman magang karena saat enrichment Sabrina mengambil bisnis bisnis incubator maksudnya dan bisnis tidak berkaitan dengan company tersebut gitu akan tetapi kita pelamar memiliki pengalaman organisasi yang berkaitan dengan company terus berpengaruh gak Pak kalau dia gak internship ya jadi saya selalu bilang gini apakah kalau misalnya secara singkatnya gini pengaruh apa gak pengaruh gitu kan karena sebenarnya kalau misalnya sebagai user gitu kan biasanya kita lebih nyaman dengan orang-orang yang udah punya internship experience sebelumnya gitu kan kenapa bukan karena kita gak tidak mempertimbangkan awards atau bisnis atau projek atau inkubasi ya tapi biasanya ketika internship itu itu adalah simulasi dari working environment yang sebenarnya kan dan itu biasanya ada spesifik periodnya minimum satu bulan lah ini ya kan kalau kita ingin tahu nih apakah dia sudah terbiasa dikondisikan itu kan bekerja di environment yang mirip dengan pekerjaan yang sebenarnya gitu kan so it's internship is important gitu kan nah namun yang kedua nih ya kalau misalnya katakan saya gak punya internship experience gimana gitu kan jawabannya ada dua ini ada dua possibilitiesnya cara pertama kamu kalau misalnya mau tetap apply itu biasanya gak apa-apa tapi yang harus banyak dialaborasikan adalah itu kira-kira kayak impact-impact atau kayak pekerjaan-pekerjaan apa aja yang kamu lakukan selama itu tadi yang kayak apa business incubation tadi itu ya nah ini yang pada akhirnya kan yang paling penting kan tidak hanya apa namanya internship apa bukan gitu kan tapi impact-nya sebenarnya seperti apa what is important is impact-nya dan ada kuantifikasi dari impact-nya itu itu satu jadi kayak kalau misalnya mau apply langsung untuk full-time jobs gak apa-apa gitu kan tapi yang kedua ini yang lebih saya lebih saya rekomendasikan buat teman-teman yang tidak punya internship experience start with interning first it's okay gitu kan bahkan saya beberapa rekan-rekan saya dulu di BCG maupun di McKinsey waktu sebelum saya kesini itu mereka banyak yang setelah lulus itu mereka kira-kira mengambil itu satu tahun sebelum mereka apply ke BCG atau McKinsey jadi mereka magang-magang dulu di beberapa tempat lain dua atau tiga tempat lain sebelum mereka kayak apply untuk full-time job-nya it's okay sometimes kayak at the end of day kan kayak gini kan kayak patience is very-very important gitu kan for this karena ini kan long-term game ya gitu kan jangan sampai kalian kayak ngambil first job-nya itu karena kayak ya karena ada offer-nya aja gitu kan what I would what I would recommend adalah kayak kalian harus think lebih strategically gitu kan kayak 10 years from now ini impact-nya kayak gimana gitu kan daripada masuk ke company yang ke ECEG gitu kan mendingan saya intern dulu dua-tiga kali sebelum saya masuk ke company impian saya betul so get the goal is to get into your dream company instead of kayak just getting a job gitu kan lebih belajar penyesuaian juga ya Pak di company seperti apa kalau di company yang A seperti apa company B seperti apa nanti kita juga akan lebih fleksibel masuk ketika kita benar-benar masuk ke perusahaan yang jadi target utama gitu ya Pak Agung ya betul betul sekali Mbak Dina terima kasih Sabrina mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya nggak apa-apa belum ambil intensif nggak apa-apa masih banyak peluang magang walaupun tidak dengan join di enrichment yang intensif nanti boleh apply ke intensifnya kumpas ya Pak ya berarti betul ini seri-seri ini ini harus ada iklan lagi nih oke oke saya tanya di sini ya ini internship jangan lupa ini nah nih kalau nggak salah ini bukannya Juni 2020 harusnya oke atau sekarang nggak tahu ya pokoknya pokoknya ini adalah boleh tanya-tanya sekalian nanti ya Pak ya nanti mungkin kalau misalnya tanya spesifiknya nanti ada di sini ada VB atau dari teman ini yang bisa ikut menjawab ya nanti boleh kalau ada yang tertarik boleh chat atau boleh kontak di luar dari chatbox bisa ya oke lanjut ya Pak ya masih banyak nih kayaknya yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Christine dari jurusan Sasra Jepang lagi nih Pak saya mau bertanya kan biasanya pikiran kita gampang blank dan tidak fokus karena nervous grogi baik karena aurasi pewawancaranya maupun dari sekitar dan lain-lain jadi apakah ada tips yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut sekian pertanyaan dari saya terima kasih tipsnya sangat-sangat simple practice latihan jadi percaya gak percaya ya jadi kayak saya kan dulu apa namanya background saya adalah hubungan internasional lebih berhubungan dengan ilmu politik lah ya jadi gak ada hubungan bisnis-bisnisnya sama sekali jadi dulu saya itu latihan interview itu total 60 kali sebelum saya interview ke BCG 60 kali dan itu kayak sekitar separuhnya dari itu latihan interview-nya dengan orang-orang dari consulting firm gak hanya di Indonesia aja tapi dulu saya juga ikut online-online forum yang isinya orang-orang dari alumni-alumni BCG atau McKinsey jadi kayak nervous nervous itu root cost-nya itu cuma dua jadi yang pertama either you don't know the content you don't know your staff atau yang kedua itu kurang latihan you are not experience enough gitu kan jadi kayak kayak karir jadinya jadi bingung ya mau ngomong apa jadi gak terpola karir just like anything else itu kayak if you want to be successful it requires preparation gitu kan kayak saya dulu latihan paling enggak tiap interview tiap interview itu saya latihan 3-4 kali sebelum saya pergi ke interview itu interesting practice makes perfect semoga jadi lebih semangat untuk banyak latihan kristin kalau tidak salah ada aplikasi juga yang dikembangkan dari mahasiswa minus untuk practice interview nanti mungkin boleh tanya-tanya sama teman-teman dari intensive center jadi bisa pakai aplikasi juga boleh latihan nanti kurang apa bisa dapat feedback kalau tidak salah ya Pak ada aplikasinya mungkin nanti Mbak Ira atau Bunana boleh info ya lalu selanjutnya ada dari Laila Nurul mau bertanya apakah saat apply kerja di suatu perusahaan besar contohnya e-commerce dengan kondisi saya belum pernah magang tetapi saya memiliki part-time job di food and beverage dan sering menjadi freelance event apakah hal tersebut akan tetap menarik perhatian dari HR Pak jadi ini kalau dipersingkat apa questionnya berarti dia mau apply ke industri yang tidak berhubungan dengan ini ya ya jawabannya tergantung dengan role-nya jadi kayak kalau misalnya kita mau apply itu biasanya kita harus tahu nih apakah kita punya experience di role-nya atau kayak experience di industri-nya kalau misalnya kerjanya di F&B tapi pengen masuk e-commerce yang akan saya tanyakan dulu adalah di F&B ini dia kerjanya sebagai apa kalau misalnya di F&B dia kerjanya sebagai marketing gitu kan ketika di apply di e-commerce-nya harus yang marketing juga kalau misalnya dia kerjanya di F&B sebagai orang supply chain atau operations ya ketika masuk ke e-commerce mungkin masuk ke yang supply chain atau logistik kayak gitu kan so it's okay kalau ini yang jadi bermasalah adalah apabila kayak experience-nya di F&B itu itu tidak ada role-nya di industri yang yang ingin dituju seperti itu tapi kalau misalnya kalau misalnya ada itu go for it make sure that it is specific dan role-nya berhubungan sama role pekerjaan yang sekarang jadi kelihatan karakternya dia terbentuk dari pengalaman kerja tertentu itu walaupun mungkin tidak 100% in line ya Pak ya betul kalau lihat dan sebenarnya kalau saya tahu banyak teman-teman mungkin kayak nervous mengenai hal itu kalau misalnya saya bilang tapi kayak dulu pengalaman pengalaman internship saya itu di DPR kemudian di social enterprise yang sosial terus kemudian apa namanya selain itu juga di venture capital gitu kan dan itu gak ada nyambung-nyambungnya sama consulting jadi kayak agak beda-beda jadi gak it's okay yang important adalah disitu kayak role-nya apa saya sering banyak kayak problem solving head of project jadinya dan apa namanya biasanya role ini itu ada di semua industri yang at the end itu enrich the skills and the experience ya Pak ya betul oke terima kasih semoga terjawab ya pertanyaannya Christine nah oh sorry ini tadi dari Laila kita lanjut lagi ke Eric Fernando Pak selamat sore masih dari sastra Jepang ini jurusannya ada trik agar fresh graduate bisa melamar ke perusahaan yang punya kriterianya punya pengalaman kerja selama sekian tahun tapi misalnya mahasiswanya tidak mengikuti program magang atau belum berkesempatan untuk mengikuti bekerja sambilan mungkin kayak kalau sastra Jepang rata-rata bukan di intensif mungkin fokusnya jadi ini tadi rata-rata anak-anak yang sastra Jepang tanyanya tidak punya pengalaman magang tapi maunya masuk ke perusahaan yang besar nih Pak apakah ada trik agar fresh graduate-nya bisa melamar ke perusahaan dengan kriteria sekian lama tapi pengalamannya belum memenuhi kriteria yang diminta Pak oke jawabannya tidak ada triknya tapi kayak gini saya tidak percaya dengan trik-trik itu ya tapi gini kenapa kalau misalnya HR itu menuliskan itu ingin orang-orang dengan kriteria itu tentu itu kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari kacamata HR itu kan untuk memudahkan seleksi ya supaya orang tidak supaya yang orang-orang ada self-selectionnya ya jadi ketika orang-orang apply itu kayak udah GPR duluan lah mungkin udah kayak takut tapi sebenarnya in reality it doesn't really matter that much karena kayak pekerjaan-pekerjaan yang saya dapat offer atau kayak waktu saya dipanggil interview dulu itu pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya out of my qualifications jadi waktu saya kayak baru internship-internship di social enterprise sama di venture capital saya udah mendapatkan kayak offer-offer yang berhubungan dengan business strategy gitu kan padahal disitu tulisannya kayak harus background-nya finance atau management atau engineering gitu kan gak nyambut sama saya gitu kan the answer is like it doesn't matter jadi kayak meskipun kayak kalian kira-kira gak memenuhi semua kualifikasinya itu tetap apply aja kalau misalnya kalian memenuhi sekitar kayak 70% dari kualifikasinya just apply just go for it kayak there is nothing kayak no harm no harm disitu just give a shot ya Pak yang berarti kita take the chance gak sia-siain ada kesempatan kita coba gitu ya optimisme juga dan isinya kalau misalnya kalian lakukan riset kalian dengan proper ini biasanya akan mengejutkan usernya karena ketika di beberapa tempat apa yang kalian bisa presentasikan atau yang kalian bisa showcase itu ternyata jauh lebih dalam atau jauh lebih terstruktur dan well informed daripada orang-orang yang mungkin dari background itu itu it doesn't matter it doesn't matter ada surprising value ya Pak ya nah itu biasanya biasanya kalau misalnya dapet gini nih dapet komen-komen yang kayak wah you've done your homework gitu kan nah itu kan jadi that's good oke jadi ini pemotivasi semoga tidak berkecil hati walaupun tidak punya pengalaman sekian tahun yang diminta tapi you have the value yang itu kadang jadi nilai jual yang luar biasa buat teman-teman ya start with internship ya start with internship iya Pak oke terus lanjut lagi ini ada pertanyaan dari Alicia Evelyn selamat sore saya ingin bertanya menurut Bapak kira-kira lebih baik mana apply job lewat Webex Jobstreet atau langsung melalui email job recruitment perusahaan langsung karena terkadang melalui web itu lama responnya begitu juga dengan email HR karena begitu banyak pesaing terima kasih jawabannya sih enggak ini ya apa tiap-tiap perusahaan kayak mereka punya channel-channel yang biasanya paling sering dipakai gitu kan kalau kompas media itu yang paling gampang itu kalau misalnya kalian apply lewat kaliber ya VB place kayak correct me if I'm wrong tapi sejauh ini kayak kandidat-kandidat dari di tim saya sendiri di kompas media itu kayak kebanyakan pakai platform kaliber gitu kan tapi di beberapa tempat itu akan mungkin lebih bagus kalau misalnya kayak pakai platform lain gitu kan kalau misalnya di website-website perusahaan seperti kayak BCG McKinsey gitu kan itu apply-nya biasanya harus lewat website-nya gitu kan email itu bisa tapi email itu biasanya kita lakukan kalau misalnya udah apply website karena kalau misalnya email doang biasanya mereka akan bilang kayak apply ke website aja gitu kan nah apa yang dulu saya lakukan itu saya melakukan tiga layer ini tiga layer application jadi yang pertama saya apply lewat website website ini dimana aja ya bisa kaliber bisa link in bisa website officialnya it doesn't matter gitu kan nah itu layer pertama layer kedua biasanya saya apa namanya email HR nih gitu kan jadi saya biasanya kadang-kadang dapet kontaknya gitu kan dan saya bilang nih kalau misalnya kayak I already apply on the website gitu kan but I'm just I'm also applying here because I'm very-very excited to join the company very-very looking forward to meeting the people there gitu kan itu yang layer kedua layer ketiga kalau misalnya kayak apa namanya ini niat banget ya ini ya itu lewat link in sih jadi kayak what I do adalah kayak hey I reach out to the saya biasanya gak reach out ke user kalau misalnya di linkin eh gak reach out ke HR saya reach outnya ke user atau managernya jadi saya akan bilang nih yang kayak saya tau nih kalau misalnya dia bakal jadi calon boss saya nih ya nah biasanya kayak I told him gitu yang kayak I already applied on the website and already send the email gitu kan but apa namanya I'm just like letting you know that I'm very-very interested to join your company and I attach my CV deh gitu jadi saya untuk pekerjaan-pekerjaan itu saya ngasihnya tiga layer ini nah kalau misalnya udah tiga layer gak di ini sama sekali ya berarti kayak mungkin kita belum qualified lah iya biar tapi memang bener sih ya Pak ya lebih cepat kalau kita kontrol langsung dengan user ya karena mereka juga lebih tahu kita qualifikasi ada di mana masuk atau enggak lalu kebutuhan mereka seperti apa juga kan lebih cepat daripada lewat HR ya Pak ya betul karena HR kan biasanya kan banyak kan ini kan semua departemen yang di handle ya dan HR rata-rata mungkin gini kalau misalnya HR paling nggak di Kompas Media ya itu standarnya tinggi banget nih standarnya tinggi banget jadi mereka kan yang kandidat yang diberikan ke saya itu biasanya yang udah kayak terkurasi sekali gitu kan nah sedangkan saya sendiri sebenarnya menurut kayak saya lebih suka yang apa namanya oh saya bisa ngasih chance lah ini kira-kira orang ini ada potensinya lah gitu kan nah itu mungkin dan kalau misalnya orang reach out ke saya itu biasanya saya pasti kayak oh ini orang ini berarti niat banget nih I'm willing to help lah kayak gitu lebih pada ke dia berarti memang intentionally wants this job gitu ya really really kayak want this job gitu kan and kayak berapa kandidat yang kayak berani melakukan itu kan itu kan pasti and it puts you on top of the population itu kan kayak tadi tiga layer ya website terus habis itu kayak email terus habis itu yang terakhir kayak direct to link in sip dicatat ya Elise ya boleh semua layer kamu tembusin kalau perlu usernya langsung cari tahu googling gimana caranya cari tahu tembusin aja langsung biar dapat oke masih ada pertanyaan Pak masih keluar kan siap siap masih banyak ini ada pertanyaan dari Gabriela Iren pertanyaannya bagaimana kita memasukkan pengalaman manggang ke dalam Siti apakah baiknya di dalam kolom jog experience atau dibikin dalam kolom intensive experience nya Pak oke sebentar ya saya mungkin kayak share share screen kali ya boleh-boleh ini gimana caranya you share ini saya tadi udah siapin kayak contoh gitu kan jadi kalau misalnya yang saya lakukan dulu ya ini kelihatan gak ya screennya kebaca-kebaca nah ini saya biasanya gak masukin kayak job experience tapi saya masukinnya jadi professional experience oke jadi lebih umum ya Pak ya lebih umum job internship part time work itu masuk ke professional experience gitu kan kalau yang berhubungan dengan events atau organisasi atau kepanitian yang lain itu saya masukin ke leadership and organizational experience nah ini kalian kalau misalnya pakai axel.com CV maker itu gratis pakainya itu langsung bikin kayak CV kayak gini dan ini sebenarnya CV kayak gini ini standarnya standar Ivy League and Silicon Valley oke jadi kayak biasanya yang dicari bukan yang terlalu banyak apa namanya formatting-formattingnya tapi yang clean supaya fokusnya langsung di experience-nya ya Pak ya di experience-nya di substance-nya kayak gitu nice kalau kalian bikin ini nanti gratis dan kalau misalnya kalian datar disitu sorry ya saya sebagi malah jualan kayak yang saya boleh sekalian karena berhubungan karena berhubungan ini bisa dipakai banget sama teman-teman ya Pak ya bisa dipakai sama teman-teman we'll be very happy kalau misalnya kita bisa synergy dengan minus internship atau minus career why not we'll be very happy to do so juga oh we are Pak oke terima kasih ini Gabriela boleh nanti kalau mau tanya-tanya lagi di chat di DM aja Pak Agungnya boleh ya ini sangat membantu loh biar gak bingung masukin ke kolom yang mana lanjut lagi Pak ke pertanyaan dari Fania Clarencia lumayan panjang ini apabila interviewer menanyakan terkait beberapa salary yang kita harapkan bagaimana cara bijak untuk menjawab pertanyaan tersebut apakah ada rata-rata salary untuk restate weight selain itu saya sering mendengar orang-orang bilang apabila IPK-nya terlalu tinggi atau sekolah terlalu tinggi misalnya sampai S3 umumnya malah ditolak oleh perusahaan atau industri karena stereotype ini adalah anak-anak kutubuku atau sulit untuk menggaji lulusan S3 apakah ini benar demikian adanya oke terima kasih pertanyaan ini bagus banget ini mungkin ada dua pertanyaan yang berbeda ya jadi yang pertama adalah salary terus yang kedua kayak over qualification jadi yang pertama untuk interest yang pertama ya kalau misalnya ditanyakan salary jawabnya kayak gimana ada dua cara kemungkinan jawabnya jadi yang pertama ini yang cara gampang kalau misalnya buat fresh get ya saya selalu bilang kalau misalnya saya mau digaji sesuai market rate dan sesuai market rate dan sesuai company average-nya itu yang paling gampangnya kayak gitu ini akan super-super aman nah akan jauh lebih baik kalau misalnya kita sudah melakukan riset kayak gajinya pekerjaan itu berapa bisa dilihat di kalau nggak salah glassdoor atau di mana kerja.com pakai Q kerja.com itu gajinya orang-orang berapa ini ya tiap role tiap perusahaan itu kayak bayangin disitu so you know what to expect cara paling gampangnya kayak I want to be paid at least apa namanya average dan sesuai dengan market rate market rate-nya berapa nanti kan kayak let's go kalau misalnya lebih spesifik lagi ya nanti kayak apa namanya let's not to go spesifik on that itu satu atau yang kedua itu kan nggak mau jawab dulu ini kalau misalnya buat yang lebih experience kali ya kalau misalnya kalian ini berapa atau current salary-nya berapa ini biasanya untuk yang udah kerja ya itu biasanya kalau misalnya cara yang paling gampang kalau misalnya rekomen di saya itu nggak dulu gitu kan nggak menjawab dulu so I want to meet the user first nah biasanya kalau misalnya user udah kesengsem dia willing to pay jadi kayak kalau saya bilang kalau saya bilang kalau kita berada dengan rekruters let them come up with the numbers first and then we bargain accordingly tapi memastikan kalau misalnya kita bargain-nya sesuai dengan itu ada penjelasannya gitu kan jadi kayak metode yang pertama tadi juga kayak gitu yang kayak kalau misalnya kita udah bilang market rate nah I will let you come up with the numbers mereka dapat offer kalian dapat offer katakan berapa 10 juta nah kalian tahu market rate-nya 12 juta kalian bilang nih ini 10 juta is very good very very thankful very good however dari apa yang saya learn market rate is about ini is it possible is it something that is adjustable atau ada salary progression-nya gitu kan karena kadang-kadang kayak oh kalau provision salary-nya berapa tapi kalau full-time berapa gitu kan so ya clear on that but first rule of thumb is like let the recruiters come up with the numbers first as much as possible itu pertanyaan pertama ya semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kedua kalau overqualified gimana kalau misalnya ada stereotype-nya kutu buku itu kan jawabannya itu gak ada stereotype kutu buku kalau misalnya the reason kenapa kayak yang apa namanya yang yang lulusan S2 atau S3 itu susah mendapatkan pekerjaan itu itu karena mereka lack of working experience bukan karena mereka overqualified gitu kan kalau misalnya dia S2 saya banyak banget waktu kayak yang apply apply di kompasila media jadi tim saya juga itu ada beberapa yang dulu juga kayak S2 dan S2-nya di luar negeri gitu kan nah tapi karena gak punya working experience gitu kan dia kelihatan sangat jauh timpang dibandingkan kayak kandidat-kandidat yang sudah bekerja so the reason the reason kenapa mereka gak diambil in the first place itu bukan karena kayak mereka overqualified gitu kan tapi mereka sebenarnya underqualified in terms of working experience kayak gitu nah on the other hand kalau misalnya ini PhD ya ini ngomongin spesifik PhD gitu kan kalau misalnya PhD itu sebenarnya kalau misalnya kalian gak apa namanya pengen masuk industri dan agak susah mencari pekerjaan di pekerjaan yang biasa itu masukin consulting karena management consulting firm management consulting industry itu love PhD graduates karena orang-orang PhD itu kan cara berpikirnya terstruktur dan scientific gitu kan sesuai dengan apa namanya pola pekerjaan pola bekerja dari management consultant kayak gitu mungkin boleh boleh ditambah juga ya biasanya gini ya ketika kita sudah lulus S1 misalnya kalau ada pengalaman paling gak dari magang atau dari beberapa lama di perusahaan tertentu baru menentukan mau kuliah lanjutkan S2, S3 seperti apa biasanya lebih masuk juga jadi ketika nanti lulus tuh gak cuma cukup ilmu tapi juga ada pengalaman kerja yang bikin ya I take this because I experience this gitu ya ini akan lebih lebih applicable ya ya bener ya Pak ya betul jadi rule of thumb-nya itu rata-rata yang direkomendasikan ya jadi habis lulus ini ada dua kemungkinan kan kita mau jadi akademisi atau jadi profesional kalau mau jadi akademisi itu langsung sampai S3 gak apa-apa sampai ke profesor gitu kan itu disarankan seperti itu tapi kalau misalnya pengen jadi profesional biasanya lulus S1 itu kerja paling gak 3-5 tahun kemudian ambil S2 yang sudah apa ya sesuai 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 dengan apa namanya pengalaman sebelumnya kemudian jadi ekspert di bidang itu kayak gitu oke lanjut lagi semoga menjawab pertanyaan dari Fania Clarencia sorry Jessica Novia oke ini ada pertanyaan lagi Pak terkait dengan saran Bapak untuk lebih baik magang dulu atau nantinya dapat ke perusahaan besar ketimbang masuk ke perusahaan hanya karena over saja menurut Bapak apakah pengalaman magang itu sendiri lebih penting daripada pengalaman kerja di lapangan pengalaman magang itu menurut saya juga pengalaman kerja di lapangan ya betul sudah dibantu dengan Mbak jadi pengalaman magang adalah magang adalah pengalaman kerja di lapangan gitu kan cuman yang gini gini kenapa saya bilang lebih baik kayak internship dulu karena apa ya saya kan anak hubungan internasional ya kalau di hubungan internasional itu diajarkan untuk ada strategi perang lah strategi militer gitu nah kita harus bisa berpikir nih itu kayak 3-5 langkah di depan sebelum kita mengambil sebuah langkah nah kesalahan yang sering dilakukan oleh fresh graduate adalah mereka mengambil pekerjaan atau kayak internship yang ada aja yang di depan mata mereka aja gitu kan padahal impactnya itu sebenarnya kayak impact dari karir itu kan for the rest of your life lah gitu kan nah saya selalu merasa itu lebih baik gitu kan kita apa ya puasa dulu atau kayak bersabar dulu dengan melakukan magang-magang ini supaya kita mendapatkan dream job kita gitu kan daripada kita dapat first job yang gak sesuai atau kayak gak se-benefit atau gak se-bagus apa namanya job yang kita inginkan sebenarnya kayak gitu dan and it's very ini and I know lah kayak semua orang pasti kayak gini kayak aduh ini udah terlanjur dapet nih Gung udah terlanjur inilah apa namanya udah ada rejek ini gak boleh ditolak gitu kan puasa dulu gitu kan kayak my first job offer itu saya dapetnya 4 bulan sebelum saya lulus gitu kan and it's from a start up dan itu kayak gajinya besar tapi saya gak ambil itu dulu karena saya tahu nih kalau misalnya kayak impactnya kayak first job kalian itu kayak it's gonna shape you gitu kan karena first job itu first full time job ya itu kayak it will help you shape your work ethic gitu kan work ethic itu sangat-sangat important gitu kan makanya itu penting untuk kalian berada di perusahaan yang bagus where you surrounding yourself with the right people gitu kan it will shape your work ethic and it will shape your knowledge in the industry gitu oke betul sih mending bersabar sebentar tapi nantinya dapat yang lebih besar gitu ya pak ya daripada guru-guru cepat-cepat tapi dapatnya sayang belum yang optimal gitu nice point semoga menjawab pertanyaan dari Jessica Novia nah ini sambil teman-teman mengisi link evaluasi pak nanti dari tim akan bantu share screen boleh bantu pak agung untuk stop share screen dulu pak nah ini sambil nanti teman-teman isi link evaluasi kita tetap sambil jalan masih ada satu pertanyaan dan infonya ada promosi ya dari Kompas Gramedia grupnya nanti mungkin boleh sambil di sharing kan pak oh ini kayaknya bukan saya ya ini untuk link evaluasi dari teman-teman mahasiswa kita kasih waktu 10 menit untuk mereka isi link evaluasi ini dan sambil mereka isi evaluasi kita masih tetap sambil jalan jawab pertanyaan dari beberapa teman yang tadi sudah ditanyakan pak oke tapi mau tanya dulu ini apakah dari tim Kompas Gramedia nya masih ada yang perlu dipromosikan masih ada yang mau di share dari mbak VB atau bu Viola mungkin kalau further information nya pokoknya follow instagram nya work at work with KG oke terus kalau hari ini bisa sharing pengalaman bisa tag juga ya pak ya yes ya please tag work with KG sama personally tag saya juga lah di atagumisme supaya saya bisa share juga sip sip atagumisme ya work with KG dicari ya sambil cari-cari ya teman-teman ini waktu isinya evaluasi 10 menit sambil kita jalan ya pak masih ada satu pertanyaan lagi dari Kristen nih tanya lagi nih yang kedua apakah setelah pihak HRD menerima CV atau setelah interview mereka akan mengecek background kita untuk memastikan paling tidak salah satunya adalah untuk menghindari penipuan seperti mengecek background education dengan menelpon ke universitas tempat belajar sebelumnya serta apakah medsos-medsos yang kita pakai akan diminta dan akan dicek juga sekian terima kasih oke so jawabannya tergantung kalau kalau kompas gamedia saya dulu dicek sih cek banyak ijazah harus dikasih semua KTP KSK tapi di beberapa perusahaan mungkin itu gak terlalu gak terlalu diperiksa kayak gitu ya cuman idealnya memang ya idealnya itu HR yang bagus itu harus melakukan due diligence tadi yang background check dan ini apa yang dilakukan kompas dan media group jadi kalian lebih baik apa namanya sebaiknya sih apa namanya dipersiapkan semua lah ya jadi pertanyaan saya saya akan bilangnya seperti ini sih kalian jangan menuliskan hal yang tidak benar hal yang yang bohong lah ya karena itu bahaya banget itu satu nah yang kedua kalau misalnya social media ini juga tergantung sih HRnya se apa namanya HR sama kayak company-nya sebenarnya se-strik apa gitu kan di beberapa company itu kan emang ada yang mereka mungkin ada beberapa perusahaan yang orang-orangnya harus sangat-sangat strict atau kayak clean orang-orangnya gitu kan perusahaan-perusahaan yang berhubungan kayak government relations atau kayak public policy consulting firm gitu kan itu mereka do like a strict background check gitu ini kan tapi for the most part sih harusnya sih nggak nggak se-strict itu yang penting tidak ada hal-hal yang kayak kontroversial secara kayak Sarah politik gitu kan dan tidak ada hal-hal yang kayak buruk sih ini ya nah kalau misalnya kalau misalnya saya dulu ini strateginya dan ini kebawa sampai sekarang itu dulu hampir di semua kayak social media saya saya apa namanya merepresentasikan diri sebagai orang yang lumayan cukup formal lah ini ya formal dan terorganisir gitu kan kalau misalnya kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian bukan orang yang seperti itu ya lebih baik di lock aja ini ya social medianya kayak gitu yang paling yang social media sebenarnya yang paling dibaca itu sebenarnya adalah link in karena lebih profesional ya sifatnya ya Pak ya dan kelihatan konteks kita dalam dunia kerja seperti apa kalau social media yang lain kan mungkin akan lebih freestyle ya apalagi betul betul oke terima kasih ini sangat luar biasa Pak ini teman-teman masih dalam proses mengisi evaluasi boleh sambil dilanjutkan tapi saya mau minta satu doang boleh kita kasih reaction dulu clap hands untuk Pak Agung mana nih gak pada ngantekan ya oh masih sambil ngisi evaluasi soalnya Pak ya saya tunggu clap hands-nya ya mari kita clap-clap untuk Pak Agung gak usah dihidupin jangan di unmute clap-clap aja pakai reaction oke nah ini sudah sudah dituliskan juga kalau masih ada pertanyaan teman-teman boleh langsung kontak atau email ke diagram at growthcenter.id sudah disebutkan oleh siapa ini oke mbak Febe ya mbak Febe sudah disebutkan boleh langsung email boleh langsung tanya-tanya baiklah clap hands-nya masih ditunggu sambil jalan terima kasih Pak Agung kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas waktu dan ilmu yang dibagikan pada kesempatan ini untuk bapak dan tim dari Komnas Bamedia senang sekali teman-teman walaupun stay at home kita tetap bisa belajar dan dapat ilmu yang luar biasa dari sharing hari ini kita juga dapat pembelajaran untuk mempersiapkan interview seperti apa langkah-langkah yang bisa kita ambil sampai nanti teman-teman bisa lolos mendapatkan panggilan peribadi lolos interview dan sampai direkrut ke perusahaan impian teman-teman semoga dapat value yang luar biasa jangan hanya dicatatat hari ini tetapi lakukan apa yang kita sharingkan hari ini jadi jangan berkecil hati keep practicing your practice makes everything perfect baik teman-teman cukup kita akhiri acara hari ini jangan lupa reaction clap hands-nya terima kasih kita ada selfie session gimana pak ada selfie session boleh dong mari pak boleh ini sudah selesai kalau teman-teman sudah selesai link dari evaluasinya bisa kita tutup lalu ditampilin dulu dong mukanya dong wajah-wajahnya dong mari tampilkan dulu oke nice thank you kita foto dulu ya akan dibantu foto oleh Kak Gadis terima kasih kembali Teresia Rewina baik oke kasih senyum terindah teman-teman ya senyum terbaik senyum terbaiknya mana sambil dada-dada juga boleh Mbak Gadis mana ya mukanya ya Mbak Gadis ya oh ya tunggu sebentar ya masih ada beberapa yang belum melihatin wajahnya ya banyak banget nih yang belum ya buat kenang-kenangan biar pak aku ingat terima kasih kembali Steven udah hitungin ya Kak Gadis kalau udah siap ya Kak Gadis ya oke sebentar ya kembali kasih teman-teman satu dua tiga oke terima kasih terima kasih Pak Agung dan tim terima kasih sekali sampai ketemu lagi di acara selanjutnya ya Pak jangan kapok loh terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih saya bisa leave roomnya ya boleh Bapak terima kasih ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.